hai 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 baik berikutnya petun dari tim petun silahkan pakai ini ya Hai agak sini aja baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ketua terhubung eh nama saya Ega dari koordinator tim PT UN untuk permasalahan SK 16 dan SK 17 kalau tadi dua koordinator tim pidana dan tim perdata itu berapi-api kalau petun kita lebih agak soft karena yang kita kita lakukan adalah upaya administratif hanya upaya administratif dan lawyer-lawyernya pun biasanya bicaranya tentang kertas tuh kertas jadi kertas ke kertas saja kita enggak enggak se-bombastis Pak Erwin kalau yang berapi-api yang jelas awalnya perlu saya laporkan dulu kepada Ketua Umum dan juga Pak Sekretaris Jenderal kemudian juga kepada Ibu Titi dan Ibu Neneng Bendahara Umum Partai Berkarya saat ini tim PT UN telah mulai bekerja selama kurang lebih 10 hari belakangan dan juga sudah disetujui oleh Bapak Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan memberikan kuasa kepada 17 anggota tim PT UN dari Partai Berkarya dalam sepuluh hari ini kita telah melakukan berbagai upaya administratif yang memang diatur dalam perundang-undangan mengenai terbitnya sebuah SK mengenai peralihan perubahan ADART maupun perubahan susunan pengurus ada surat sekitar 12 surat yang telah kita layangkan kepada instansi maupun lembaga-lembaga terkait dan yang terpenting adalah di tanggal 10 Agustus kemarin kita sudah layangkan surat keberatan kepada Menkumham terhadap terbitnya SK 16 dan 17 kemudian ada lagi surat-surat lainnya yang ingin kita sampaikan kepada KPU bahwa asli juga sudah sudah kita sampaikan itu upaya-upaya administratif yang telah kita lakukan dengan 10 hari ini menyambung dari pembicaraan Pak Ketum tadi bahwa memang ada proses kita terkesan lambat mungkin Oh partai itu berkarya lambat sekali untuk bergerak di PT UN Pak Ketum sangat memahami sekali sepertinya masalah administratif kita bukan lambat tetapi peraturan perundang-undangan memang menetapkan hari-hari ataupun berapa lama sebuah proses itu kita harus menunggu kita harus memulai sebuah gugatan itu perlu dipahami juga oleh rekan-rekan semuanya bahwa hari ini adalah hari keempat hari keempat kita menunggu dari 10 hari yang disiapkan oleh undang-undang untuk kita memulai sebuah gugatan PT UN jadi sekali lagi ini hari keempat Pak Ketum kita atas keberatan yang sudah disampaikan itu hari keempat jadi di hari ke-11 kita akan masukkan gugatan oke eh saya tidak bicara banyak mengenai upaya-upaya administratif apa yang kita lakukan karena hal-hal ini cukup eh bersifat agak sedikit rahasia yang saya sampaikan karena izin Pak Ketum dalam tim petun kita memberikan saya tidak mempercayakan kepada siapapun termasuk dinding mengenai strategi kita hanya kepada Bapak Ketum dan Bapak Sejen kita tidak percayakan termasuk kepada ketua daripada tim pidana tim petun dan tim perdata itu ada satu yang ditunjuk oleh Bapak Ketum kita juga tidak percaya artinya kita hanya percaya kepada pemimpin Partai Berkarya yang memberikan kuasa Bapak Huta Muhammad Al-Butra dan Pak Priobudi Santoso Hai tapi hari ini eh Pak Ketum saya sangat bahagia sekali ternyata ada tambahan peluru yang sangat-sangat penting dari petun yang hadir di sini cuma mohon izin Pak Ketum dan Pak Sejen juga Ibu titik saya harus todong langsung kepada orang-orangnya ada 31 ketua DPW yang hadir dan berdiri tadi saya sudah siapkan tim kita dari PT UN sebuah surat pernyataan sebuah surat pernyataan bermatrai bahwa bapak-bapak 31 ini tidak pernah hadir di Munasluk tidak pernah hadir di Munas tidak pernah hadir memberikan mandat ataupun menerima mandat menghadiri Munas dan Munasluk kalau tadi Bapak ketum bicara mengenai kita memulai dari pemecatan itu peluru kita yang paling tajam ini ada lagi dua sekarang peluru kita yang paling tajam kalau 31 nya akan tanda tangan surat pernyataan disini tidak pernah hadir Munas dan Munasluk saya tidak akan bacara mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan orang-orangan karena itu ada di Pak Edi di tim binana dan juga di Pak Erwin saya hanya ingin memastikan mungkin juga ketum dapat memerintahkan bahwa surat telah saya siapkan termasuk matrai surat pernyataan mohon ditandatangani bahwa bapak menghadiri rapimnas tidak menghadiri Munas-Munasluk kita lihat silaturami nasional dengan Bapak Utama Mandala Putra di Jakarta ada tempat biasanya ya kalau Munas dan Munasluk itu tempatnya adalah di Zoom bukan di Grand Kemang karena Grand Kemang sudah dibubarkan jadi sekarang kita ingin membuktikan bahwa Munas dan Munasluk tidak pernah terlaksana karena Zoom Zoom itu bukan tempat Hai itu juga kita akan kaji nanti Pak Erwin juga bisa kaji mengenai Zoom juga Apakah Zoom ini kepastian hukumnya Apakah boleh kita melaksanakan sesuatu yang sifatnya akan mengeluarkan sebuah akta otentik di tempat yang kalau bahasa Pak Yudi di tempat yang jin ada nggak jelas ada dimana itu yang yang kita akan sampaikan jadi Apakah akan dikepengurusan Dapak Utama Mandala Putra dan Priwudi Santoso tunjuk tangan yang bisa akan pada tangan ketua DPW dan juga DPD yang hadir di sini Hai jadi silakan ah teman-teman dari tim nanti bisa serahkan langsung kepada kepada DPW saya akan panggil Pak Ketum izin saya akan panggil ketua-ketua DPW hai 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 boleh boleh setelah ini saya mohon izin Bapak Ketum hadir teman-teman DPW dan teman-teman dari DPD yang hadir di sini dan izin juga anggota DPRD untuk tetap di sini kita akan bagikan ini dan langsung ditandatangani dan isi baik itu yang kita sampaikan dari petun kemudian di petun kita punya 17 orang yang juga melakukan berbagai riset di dalam 10 hari ini Pak Ketum dan kita menemukan memang mengenai partai beringin karya dalam kurung berkarya ini bagaimana mereka kok bisa tiba-tiba mendapatkan tidak cuma dengan tangan ajaib tapi juga ternyata ada permainan akte-akte yang kita telusuri dari tim petun karena kita bermain dari kertas itu kita temukan bukti ada ada permainan akte-akte yang coba dikaburkan oleh orang-orang tertentu itu akan kita serahkan kepada tim pidana untuk melakukan upaya pidana untuk segera menindak pihak-pihak termasuk notaris yang menyetujui karena kalau berangkat dari Pak Yudi mengatakan notaris itu diterbitkan akte notaris itu tanggal 14 Juli 14 Juli mereka menerbitkan akte notaris perubahan sedangkan permohonan mereka untuk SK itu tanggal 13 diserahkan tanggal 23 namun di belakang-belakangnya ternyata ada akte-akte yang coba dikaburkan karena bagaimanapun secara administratif apabila ingin merubah nama ingin merubah ADART tentunya harus merubah awalnya dulu kalau kita mau berubah awalnya harus ada sebagai syarat awalnya saya orang yang memegang aslinya jadi kalau saya yang mendatangi notaris untuk merubah itu ADART mungkin notaris mudah untuk tanda tangan betul legal secara hukum tetapi kalau orang lain bukan saya yang mendatangi dengan ADART dan juga SKSK yang asli ada sesuatu di situ tim pidana lah yang nanti akan membuktikan bukan kami kami hanya menemukan beberapa yang sifatnya surat-menyurat ataupun yang bersifat administratif mungkin eh perlu saya sampaikan PT UN kalau hari keempat hari ini kita akan mulai di tanggal memasukkan gugatan di tanggal 29 karena harus jelas teman-teman juga harus pastika pasti pemahamannya sama mengenai petun karena mohon izin Pak Ketum mungkin ada beberapa yang tidak paham petun ini apa sih sebetulnya mengenai apa kita mau hajar munasluk atau apa tidak petun ini ini adalah upaya untuk hanya membatalkan SK 16 dan 17 jadi kita nggak bicara mengenai munasluk ini munasluk ini abal-abal begini 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 itu hanya bagian-bagian dari kita menentukan dari dua hal yang memang diatur oleh petun apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau ada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Menteri Hukum dan HAM terhadap cara penerbitan daripada SK itu jadi itu yang kita kaji kesalahannya Menteri Hukum dan HAM nanti tinggal tim sebelah membuktikan bahwa mereka cara pengajuannya benar ya itulah yang sudah kita temukan bahwa apapun yang dilakukan kalau bahasa Pak Yudi dengan rapat-rapat yang dihadiri jin tentunya kami tim administrasi akan temukan apakah anda benar cara pengajuan atau tidak kami yang temukan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk petun saat ini Pak Ketum kita menunggu sampai dengan tanggal 29 tapi tetap kita dalam masa pekerjaan untuk meliterasi berbagai peraturan-peraturan yang ada dalam perjalanan kita memang menemukan berbagai administrasi-administrasi yang berguna untuk teman-teman dipidana kemudian juga mungkin berguna untuk teman-teman yang sedang berjuang di perdata Jadi selain menyiapkan gugatan untuk petun kita juga dalam perjalanan bisa menemukan untuk kebutuhan tim-tim lain Pak Ketum barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati